Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga anak-anakku semuanya senantiasa, sehat dan bahagia Berjumpa kembali dengan Bu Asik Kali ini kita akan belajar Asma'ul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Asik akan membacakan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai Satu, meyakini Allah SWT sebagai Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus Dua, mengenal makna Asma'ul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus Tiga, melafalkan Asma'ul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus dengan benar Empat, mengenal sifat-sifat Allah SWT yang terkandung dalam Asma'ul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus Lima, mencontoh sifat-sifat Allah SWT yang terkandung dalam Asma'ul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus dalam kehidupan seharian Baik anak-anak, kita mulai materi yang pertama yaitu makna Asma'ul Husna Asma'ul Husna terdiri dari dua kata yaitu Asma dan Husna Asma artinya nama, Husna artinya baik Jadi Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik Maksudnya adalah nama-nama yang baik bagi Allah SWT Yang jumlah tersemuanya ada 99 Asma'ul Husna yang 99 itu satu diantaranya adalah Al-Malik Al-Malik artinya Raja yang Maha Kuasa Jadi nama selain Allah adalah Al-Malik Allah sebagai Al-Malik adalah Raja yang Maha Kuasa Yang menguasai seluruh dunia beserta isinya ini Tidak ada yang kuasa selain dia Al-Malik, Allah tidak mempunyai ketergantungan kepada siapapun, kepada apapun Justru yang lainnya adalah sebagai Makhlu Allah Sebagai Makhlu Allah sangat bergantung kepada Allah Karena Makhlu Allah semuanya lemah tidak ada daya kekuatan Sedangkan Al-Malik, Allah sebagai Al-Malik adalah Maha Kuasa penentu segalanya Kemudian nama yang kedua yaitu Al-Aziz Al-Aziz artinya Maha Perkasa Allah Maha Perkasa Tetapi keperkasaannya itu tergantung juga suatu kebijaksanaan Allah mampu membuat gunung meletus, angin kencang dan semuanya Karena Allah Maha Perkasa Kemudian Allah juga mempunyai nama Al-Qudus artinya Maha Suci Allah terbibas dari kekurangan dan kesalahan Allah satu-satunya zat yang Maha Kuasa yang Suci Yang tidak mempunyai kekurangan apapun Selanjutnya setelah kita mengetahui nama-nama Allah tersebut Bagaimana caranya kita meneladani atau meniru sifat-sifat Allah Cara meneladani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang terkandung dalam Asmalul Husna Al-Malik yaitu Satu Memperbanyak amal soleh untuk bekal hidup di akhirat Karena manusia adalah makhluk lemah Tidak punya daya kekuatan Yang Allah sebagai Al-Malik Yang menguasai sebagai raja di dunia dan di akhirat Dimanapun saja berada Di alam apapun Allah ini adalah Al-Malik sebagai raja Maka kita sebagai hambanya Harus memperbanyak amal soleh untuk bekal hidup di akhirat Dua Tidak semena-mena terhadap orang lain Sebab hanya Allah yang maha kuasa Ketiga Saling mengasihi terhadap sesama makhluk Kemudian cara meneladani sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz Satu Meyakini bahwa semua ciptaan Allah adalah lemah Hanya Allah yang kuasa Dua Selalu menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh Sebab Rasulullah menyukai orang yang kuat Muslim yang kuat lebih baik daripada Muslim yang lemah Yang ketiga Saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran Agar keimanan kita tetap kokoh Kemudian yang ketiga Cara meneladani sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qudus Karena Allah terhadap suci Allah tidak mempunyai kekurangan Kita berusaha untuk meneladani dengan cara Satu Meyakini bahwa semua makhluk hidup tidak terlepas dari salah dan dosa Dua Hati-hati dalam melakukan perbuatan Agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan Tiga Dengan senang hati menerima nasihat dari saudara kita Apabila kita berbuat salah Agar kita terhindar dari perbuatan dosa Baik anak-anakku Materi hari ini hanya sekian Semoga anak-anakku bisa paham Kalau seandainya belum paham Anak-anak bisa membaca buku ataupun NKS Sekian Semoga anak-anakku bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari hari Kurangan lebihnya mohon maaf Ketemu lagi minggu depan Wa billahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!